Otak pelaku perampokan duit ratusan juta di desa Pelempang kecamatan Mestong ternyata merupakan kerayawan dari korban Susanto. Setelah perampokan berlangsung, kerayawan yang berperan sebagai otak perampokan tersebut bertugas menyupiri korban Susanto. Kasal eskrim Polres Morojambi, Ibtu Hoyrunas mengatakan sobre korban Susanto yang menghubungi dua tersangka utama yanglah diamankan petugas kepolisian Polres Morojambi. Hoyrunas menambahkan, dalam perkara perampokan Iko ada empat orang tersangka yang salah sekotnya merupakan kerayawan dari korban. Sedangkan dua tersangka sudah berhasil ditangkap, sedangkan dua orang tersangka lainnya masih dalam pencarian. Ini korban itu, korban yang diri, dia kan bawa mobil itu yang dia bawa mobil supir, inilah yang menghubungi tersangka utama tersangka utama kita tangkap, satu sama temannya tapi korban yang disini belum, dia kabur juga Oh, inisialnya, ya? Inisialnya, ya? Hoyrunas menghimbau kepada masyarakat yang mendapatkan informasi keberaduan kedua tersangka, supaya segera menghubungi pihak saat eskrim Polres Morojambi, supaya dilakukan upaya paksa berupa penangkapan. Sebelumnya, jejakan saat eskrim Polres Morojambi, sebelumnya, labu hasil mengungkap kasus perampokan duit tunai sebesar 120 juta rupiah yang terjadi di Desa Pelempang, Kecamatan Mestong. Dua diantara komplotan pelaku perampokan itu lah ditangkap tim Raja Wali Sat Eskrim Polres Morojambi di dua tempat berbeda di Kota Jambi. Keduanya yakni RH WAGO RT11, Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jirutung dan Tersangko ES WAGO RT16, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Soleh Hansyap, Jabi TV Tersangko ES WAGO RT16, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan 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 Jaya, Terima kasih.